Memburu Iblis Jelit 33 Tiawling memang memiliki kera atau ilmu melepaskan yang hebat dan sulit diduga. Setiap macam senjata rahasianya mempunyai keandahan-keandahan khusus yang setiap saat bisa menjebak atau membingungkan lawannya. Selain daripada itu kera melepaskannya pun juga berbeda. Dengan kebiasaan umum. Maka tidaklah mengherankan bila ilmu melepaskan warisan Lesinong tersebut sangat ditakuti di dunia persilatan. Tapi yang dihadapi Tiawling sekarang adalah pewaris Buenghwe Eteng yang tubuhnya dapat bergerak secepat angin. Walaupun ilmu melepaskan Tiawling itu hebat sekali, namun tetap saja tak bisa menyentuh pakaian tuwilan. Memang, kadang-kadang tuwilan dibuat bingung pula oleh tebaran senjata rahasia Tiawling tapi dengan ginkangnya yang sangkat tinggi tuwilan bisa juga menyelamatkan dirinya. Bahkan setelah itu tuwilan lalu semakin memperberat tekanannya terhadap Tiawling. Demikianlah, akhirnya Soh Lian Chu yang menjadi terheran-heran menyaksikan kekalahan Tiawling itu. Tiba-tiba terdengar suara drak yang nyaring ketika ujung lengan baju tuwilan menghajar badan kipas Tiawling. Selanjutnya kipas baja itu tampak pecah berhamburan kemana-mana. Bahkan dua di antara belasan daun kipas yang terbuat dari baja pipi itu melepaskan melukai pundak Tiawling sendiri. Gadis itu menjerit kesakitan. Lo Sinong terkejut bukan buatan. Tubuhnya yang kurus itu tiba-tiba melesat ke arna. Ling desahnya ketakutan seraya menangkap tubuh muridnya yang terhuyung-huyung mau jatuh. Liu yang kun terkejut juga. Namun untuk sesaat pemuda itu hanya terbelalak serta termangu saja di tempatnya. Baru beberapa saat kemudian pemuda itu tersadar bahwa Tiawling itu adalah istrinya. Ah pemuda itu tersentak dan dilain saat tubuhnya telan melenting bagaikan belalang ke tempat istrinya. Lo Sinong yang sedang berusaha menolong Tiawling itu memiringkan kepalanya. Begitu mengenali yang datang di dekatnya adalah Liu yang kun hatinya menjadi lega. Pangeran Tiawling terluka. Dia terkena pecahan. Kipasnya sendiri. HMH, sungguh mengherankan. Siapakah wanita muda itu orang tua itu berkata perlahan. Matanya yang kosong itu tampak bergerak-gerak seakan-akan berusaha untuk bisa melihat wajah Tuwilan yang telah mengalahkan muridnya. Lalu bagaimana dengan Tuwilan maupun Soh Lian Chu sendiri? Apa yang kemudian terjadi begitu Liu yang kun menampakkan dirinya? Bagaimana sikap Tuwilan ketika mendadak melihat Liu yang kun yang telah disangkanya mati itu berada di depannya? Dan bagaimana pula sikap Liu yang kun yang telah kehilangan ingatannya itu? Apakah ia bisa mengenali kembali wajah Tuwilan, istrinya sendiri yang asli? Semuanya memang serba mengejutkan. Begitu pula yang terjadi pada Yeop Kiong Li pada saat itu. Beberapa saat yang lalu pendekar dari istana itu menjadi curiga tatkala Liu yang kun tidak juga kembali ke kamarnya. Ketika dia memeriksa kamar sebelah, ternyata Soh Lian Chu juga tidak ada di tempat. Sebenarnya pendekar istana itu tak berani menuduh yang bukan-bukan terhadap mereka. Terutama terhadap Liu yang kun. Tapi mengingat akan tugasnya sendiri untuk membawa pangeran itu ke istana maka tidak boleh tidak hatinya menjadi khawatir juga. Apalagi bila mengingat akan sikap pangeran Liu yang kun terhadap istana selama ini. Ah! Apabila kali ini aku gagal lagi untuk membawa pangeran Liu yang kun kehadapan Hang Siang, hanyalah hukuman mati yang menantiku di istana. Yeop Kiong Li lalu kembali ke kamarnya. Diambilnya sepasang pedang pendeknya yang ia taruh di bawah bantal. Kedua bilah pedang itu lalu ia ikat di lengannya, persis di bawah sikunya. Di lengan kiri maupun lengan kanan. Begitu pendeknya pedang itu sehingga lengan bajunya yang lebar segera menutupinya begitu di bawah melangkah. Di luar penginapan benar-benar gelap gulita. Satu-satunya lampu minyak yang sore tadi dipasang di pintu halaman sudah padam pula kehabisan bahan bakar. Suasana betul-betul sunyi. Sunyi dan sepi. Yeop Kiong Li benar-benar bingung kemana ia harus mencari pangeran Liu yang kun. Kemana kah dia pergi? Kalau cuma sekedar jalan-jalan, mengapa tidak segera kembali? Apakah? Tiba-tiba Yeop Kiong Li teringat pada rumah Ui Bun Ting. Jangan-jangan dia pergi ke sana untuk melihat, apakah Han Sui Nyo telah kembali atau belum? HMM, benar. Mungkin dia memang pergi ke rumah itu, biarlah aku ke sana. Saja, gumamnya perlahan seraya bergegas pergi ke rumah keluarga Ui Bun Ting itu. Semakin dekat dengan rumah keluarga Ui Bun Ting, Yeop Kiong Li semakin yakin bahwa dugaannya benar. Perasaannya yang sudah sangat terlatih mengatakannya demikian. Tapi ketika ia menginjakan kakinya di jalan besar yang menuju ke rumah keluarga Ui Bun Ting itu tiba-tiba dadanya berdebar-debar. Nalurinya seperti mengatakan bahwa ia sedang diikuti orang. Betul juga. Ketika dengan tiba-tiba ia membalikan tubuhnya, ia melihat seseorang sedang berusaha menyelinap di balik pohon di pinggir jalan. Siapa Yap Kiong Li berseru kaget. Ayo, keluar. Ah, saudara Yap memang awas sekali. Aku benar-benar kagum kepadamu. Nah, saudara Yap, selamat bertemu terdengar suara berdecak kagum dan tiba-tiba dari balik tembok halaman rumah di sebelah kiri Yap Kiong Li muncul. Sesosok bayangan menghampiri. Sesosok bayangan manusia bertubuh tinggi besar mengenakan mantel lebar berwarna hitam mengkilat. Tentu saja Yap Kiong Li terkejut bukan buatan. Sementara itu dari balik pohon yang dilihat Yap Kiong Li tadi muncul pula dua sosok bayangan dengan langkah ragu-ragu. Keduanya menghampiri Yap Kiong Li dengan sikap waspada. Saudara so tanda tanya Yap Kiong Li menegur bayangan. Pertama, yang mengenakan mantel hitam itu. Benar, akulah yang datang saudara Yap, Hong Gi Hiap So Tian Hai menyahut ramah. Matanya yang tajam itu melirik ke arah dua orang yang datang. Yap Kiong Li tersenyum kecut, karena sebenarnya ia tak tahu kalau Hong Gi Hiap So Tian Hai ada di tempat itu. Yang ia maksudkan sebenarnya bukan pendekar sakti itu, tapi kedua orang yang baru datang tersebut. Namun untuk menghilangkan rasa kikutnya pendekar dari istana itu cepat berbisik. Saudara so, apakah mereka itu kawanmu? So Tian Hai mengerutkan dahinya. Sambil memperhatikan kedua orang yang datang itu ia menjawab, Mereka? Ah, bukan. Aku datang sendirian saja. Yap Kiong Li menghela nafas. Di tatapnya kedua orang yang baru datang itu lekat-lekat. Semuanya berusia lebih dari 45 tahun. Maaf. Jiwi siapa? Mengapa mengikuti langkahku dengan suara kaku Yap Kiong Li bertanya? Kedua orang itu saling pandang sebentar. Yang seorang segera mengangguk kepada yang lain. Maaf, Yap Tai Yap. Kami berdua tak bermaksud apa-apa terhadap Tai Yap. Kami dari Partai Tiam Jong Pai bermaksud. Menjumpai ketua kami di rumah keluarganya di ujung jalan ini. Secara kebetulan kami berjalan di belakang Yap Tai Yap. Karena takut mengganggu kepentingan Tai Yap maka kami terpaksa berjalan dengan sembunyi-sembunyi. Tak taunya Tai Yap tetap mendengar juga langkah kami orang yang pertama segera memberi keterangan. Ternyata kedua orang itu datang dari Chin An. Mereka datang dari Partai Tiam Jong Pai. Bahkan mereka telah mengenal nama besar Yap Kiong Li pula. Ak-a-ah Yap Kiong Li berdesah lega. Mengapa malam-malam begini Jiwi mau menemui Ui Cheng Bun? Kedua orang itu saling pandang lagi satu sama lain. Namun yang seorang segera menjawab pertanyaan itu pula. Maaf, besok malam pesta perkawinan Jiang Bun Jin sudah harus berlangsung. Tapi hingga sekarang Jiang Bun Jin belum juga pulang ke Chin An. Tentu saja kami menjadi khawatir sekali. Para pengurus segera mengadakan musyawarah dan memutuskan untuk mengirim kami menjemput beliau. Yap Kiong Li mengangguk-angguk. HMM, memang. Ui Cheng Bun memang baru saja memperoleh halangan. Tapi sekarang semuanya sudah beres. Jiwi dapat menemuinya sekarang. Tanda petik. Halangan? Ada apa dengan ketua kami? Kedua orang Tiam Jong Pai itu berseru kaget. Sou Tian He tampak kaget juga. Eh, Saudara Yap. Ada apa dengan Ui Cheng Bun? Apakah ada orang jahat yang telah mencelakainya? Dimanakah Ui Cheng Bun sekarang tanyanya khawatir? Karena ketua Tiam Jong Pai itu adalah kawan baiknya pula. Yap Kiong Li tersenyum tenang. Cui jangan gelisah. Ui Cheng Bun tidak apa-apa. Dia memang baru saja dilukai oleh Giyok Bintok Ong. Bahkan calon istrinya juga diculik oleh Giyok Bintok Ong pula. Namun mereka sekarang telah kembali dengan selamat. Silahkan kalau mau menemui mereka. Baik. Kami berdua memang ditugaskan untuk menjemput Tui Chiang Bun. Salah seorang dari kedua utusan Tiam Jong Pai itu cepat-cepat menjawab, lalu bergegas mengajak temannya untuk berangkat. Terima kasih, Yak Tai Hiap. Sebelum langkah mereka mengucapkan terima kasih kepada Yap Kiong Li. Setelah kedua orang itu pergi Soe Tian Hai mendekati Yap Kiong Li. Saudara Yap, mau kemanakah kau malam-malam begini? Apakah ada tugas rahasia dari Hang Siang? Yap Kiong Li tidak segera menjawab. Wajahnya kelihatan agak ragu-ragu. Tapi setelah berpikir sebentar ia lalu berkata. Benar, Saudara Soe. Aku memang sedang memikul sebuah tugas penting dari Hang Siang. Tapi, eh, Saudara Soe sendiri mau kemana pula? Tampaknya kau juga sedang mempunyai kepentingan? Tiba-tiba Yap Kiong Li teringat kepada Soe Lian Chu, putri pendekar sakti itu. Oleh karena itu sebelum Soe Tian Hai menjawab pertanyaan, ia segera meneruskan lagi pertanyaannya. Eh, apakah Saudara Soe masih mencari putrimu itu? Tak terduga wajah pendekar sakti itu tersentak penuh harap. Matanya menatap tegang. Benar, Saudara Yap. Aku memang tak pernah berhenti mencarinya. Ku dengar sebuah berita bahwa seorang pendekar wanita bertangan buntung berkeliaran di daerah Pantai Timur. Aku curiga jangan-jangan wanita itu, puteriku. Oh, apakah Saudara Ia pernah berjumpa dengan dia Yap Kiong Li tersenyum? Diam-diam hatinya tersentuh. Ternyata selama ini pendekar sakti itu tak pernah melupakan putrinya. Saudara Soe. Aku memang telah bertemu dengan putrimu. Bahkan putrimu itu telah melakukan perjalanan bersama aku. Dia memang ingin menemuimu di kota Chin'an. Tapi sekarang, Saudara Yap Soe Tian Hai tiba-tiba mencengkeram lengan Yap Kiong Li. Katakan cepat. Dimanakah dia sekarang seru pendekar sakti itu dengan suara serak dan gemetar? Bertahun-tahun bahkan mungkin sudah belasan tahun Yap Kiong Li bersahabat dengan Soe Tian Hai, namun baru sekarang pendekar dari istana itu melihat pendekar besar yang disohorkan orang itu tampak gugup dan tidak bisa mengendalikan perasaannya. Saudara Soe, tenanglah. Nanti akan ku ceritakan semuanya, asalkan. Eh oh, maaf, maafkanlah aku. Aku, sampai tak bisa menguasai diri, Soe Tian Hai tersipu-sipu. Wajahnya kelihatan sedikit merah. Ah, tidak apa-apa. Saya bisa memakluminya, Saudara Soe. Marilah, akan ku ceritakan semuanya. Tapi, ku minta untuk sementara Saudara Soe merahasiakan sebagian dari ceritaku ini nanti, karena ada sebagian yang menyangkut tugasku sebagai utusan Hang Siang. Soe Tian Hai memandang sahabatnya sebentar. Pandangannya tajam menyelidik. Tampaknya pendekar itu agak tergetar juga hatinya mendengar syarat sahabatnya itu, sehingga dalam sekejap timbul berbagai macam pikiran di dalam otaknya. Namun rasa ingin tahu terhadap nasib puterinya membuat pendekar itu mengesampingkan semua pikiran tersebut. Perlahan-lahan ia mengangguk. Baik Saudara Yap, silahkan kau menceritakannya. Tanda seru katanya kemudian sambil menghela nafas. Yap Kiong Li mengusap rambutnya yang sedikit basah oleh Mbun. Setelah itu dengan jelas dan urut ia bercerita tentang Soe Lian Chu dan Pangeran Li Uyang Kun. Sedikit pun tidak ada yang disembunyikannya. Bahkan keadaan Pangeran Li Uyang Kun yang aneh pun dia utarakan pula. Juga tentang maksud Pangeran itu untuk berobat kepada Chiu Bwe Hang atau Nyonya Soe di Chin An Nanti. Kata puterimu di dunia ini sudah tidak ada lagi yang mewarisi ilmu pengobatan Bu Eng Sin Yok Ong selain Nyonya Soe, karena Chiu Seng Kun, kakak Nyonya Soe telah lewas di tangan putra-putri Tung Hai Tiaw. Apa? Saudara Chiu tewas di tangan anak Tung Hai Tiaw. Kurang ajar Soe Tian Hai tiba-tiba berseru geram. Berita itu benar-benar sangat mengejutkan hati Soe Tian Hai. Selain terikat sebagai saudara ipar, Chiu Seng Kun juga merupakan sahabat eratnya di masa muda. Bahkan telah banyak budi yang dilepas oleh sahabatnya itu kepadanya. Ya, bahkan menurut penuturan puterimu, keluarga Chiu Seng Kun dibantai di depan hidungnya. Oh, sungguh keji sekali. Lalu titik apa masalahnya sehingga kawanan bajak laut itu bermusuhan dengan Chiu Tewe Ako? Yap Kiong Li menghembuskan napasnya kuat-kuat. Kata puterimu, semuanya itu berpangkal pada seorang wanita muda yang hendak melahirkan. Wanita muda itu ditemukan oleh seorang pembantu Chiu Seng Kun di dekat rumah mereka. Karena melihat wanita muda itu hendak melahirkan, maka dia dibawa pulang oleh pembantu keluarga Chiu tersebut. Eee, tak taunya wanita muda itu ternyata adalah buronan dari keluarga Te Yeo. Oleh karena itu perselisihan pun tak bisa dihilangkan lagi. Apalagi Chiu Seng Kun berkeras tidak mau menyerahkan wanita muda itu. Kurang ajar sekali lagi Hang Gi Hiap So Tian Hai mengeram. Kedua tangannya terkepal raterat. Apapun alasannya, kawanan bajak laut itu memang patut dikutuk. Aku pun akan membuat perhitungan pula apabila pada suatu saat berjumpa dengan mereka Yap Kiong Li berkata penasaran pula. HMM, saudara Yap. Bagaimana pendapatmu sekarang? Kemana kira-kira pangeran Li Uyang Kun dan putriku itu pergi? Entahlah. Tapi aku tadi bermaksud ke rumah keluarga Ui Bun Ting di ujung jalan ini. Aku ingin menengok ke sana. Siapa tahu mereka pergi ke rumah itu? Ah, kalau begitu marilah kita lekas-lekas ke sana pula. Kalau di rumah itu tidak ada, kita mencarinya lagi di tempat lain, ajak So Tian Hai bersemangat. Demikianlah kedua pendekar itu lalu berlari menuju ke rumah Ui Bun Ting. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat yang sama di dalam rumah itu telah terjadi keributan yang hampir saja merenggut nyawa ketua partai Tiam Jong Peh dan calon istrinya. Memang, pada saat itu, ketika di tepi jalan Hon Tuwilan sedang tertegun kaget menyaksikan pangeran Li Uyang Kun tiba-tiba berdiri di depannya, maka di dalam rumah pun Ui Bun Ting beserta seluruh keluarganya juga tertegun pula. Tatkala tiba-tiba Giyok Bintok Ong berdiri di depan mereka. Sambil meringis kegirangan iblis tua itu menghampiri Hon Sui Nyo yang baru saja selesai menidurkan bayi Tuwilan. Tak seorang pun mengetahui bagaimana iblis tua itu masuk ke dalam rumah. Sumoy, awas dia datang kembali Ui Bun Ting berteriak. Suaranya terdengar gemetar kaget dan ketakutan. Hon Sui Nyo yang baru saja menutup pintu terkejut pula. Dengan wajah pucat wanita itu bersandar pada daun pintu yang ditutupnya. Kakak kau, kau, kembali lagi pekitnya tertahan di kerongkongan. Kakek iblis itu berhenti tiga langkah di depan Hon Sui Nyo. Benar, anak manis. Aku datang lagi untuk menjemputmu. Marilah kita pulang kembali ke lembah tak berwarna, kita lupakan semua ganjalan yang pernah ada di antara kita. Dan kita buka nanti lembaran yang baru. Tidak. Aku tidak mau. Kau pergilah. Kau pulanglah sendiri ke lembah tak berwarna. Jangan ganggu aku Hon Sui Nyo berteriak. Tapi Giyok bin Tok Ong tak mempedulikan teriakan itu. Dia maju selangkah lagi, sehingga iblis tua itu dapat meraih pundak Hon Sui Nyo. Lepaskan dia tiba-tiba terdengar Ui Bun Ting memekik. Ternyata di puncak ketakutan dan kekhawatirannya, timbulah keberanian ketua partai Tiam Jong Pai itulah berteriak seraya menyerang dengan kedua tangannya. Tapi dengan tenang Giyok bin Tok Ong mengibaskan lengan bajunya. Serangkum angin berbau busuk tiba-tiba menyongsong kedatangan Ui Bun Ting. Dan selanjutnya ketua partai Tiam Jong Pai itu tergetar mundur dengan sempoyongan. Huk, huk, huk ketua Tiam Jong Pai yang masih belum pulih benar sakitnya itu terbatuk-batuk sambil mendekap dadanya. Ternyata ia telah terluka dalam lagi. Sebaliknya dengan wajah puas Giyok bin Tok Ong memandang ke arah lawannya itu. He he, ternyata kau belum mati juga, he. Siapa yang telah mengobati lukamu siang tadi? Apakah kau telah mendatangkan seorang malaikat yang bisa menghidupkan kembali nyawamu, he? Sambil berkata Giyok bin Tok Ong mengangkat lagi tangannya. Siap untuk melancarkan lagi serangannya. Jangan. Jangan bunuh dia. Bunuh saja aku tiba-tiba Hans Winimar menjerit sambil menubruk kaki Giyok bin Tok Ong. Iblis tua dari lembah tak berwarna itu tak mengelak. Namun dia telah mengerahkan wekannya, sehingga Hans Winio pun takkan bisa berbuat apa-apa bila bermaksud jahat. Dan sementara itu para penghuni rumah itu juga tak bisa berbuat apa-apa pula. Mereka telah ketakutan sejak tadi. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah pingsan sejak Giyok bin Tok Ong muncul. Hehehe. Suini Magiyok bin Tok Ong menoleh dan menunda pukulannya. Aku dapat mengampuninya, asal kau mau menuruti perintahku. Nah, cepatlah kau mengambil keputusan. Kau ikut aku atau tidak? Suasana di dalam ruangan itu menjadi tegang luar biasa. Hans Winio dengan wajah pucat memandang Ui Bun Ting, sementara Ui Bun Ting sendiri dengan bibir yang semakin membiru juga menatap kekasihnya itu. Sumui ketua partai Tiam Jong Pai itu berbisik lemah. Ternyata luka dalamnya semakin parah juga. Aku, aku sungguh bahagia bisa mati di depanmu. Oleh karena itu, jangan kau terima ajakannya. Hindarilah dia. Larilah sejauh-jauhnya. Giyok bin Tok Ong menggeram marah. Tangannya sudah bergetar lagi. Iblis tua itu benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Kau memang sudah bosan hidup. Setan busuk. Umpatnya keras-keras. Kemudian tangannya menyambar ke depan dengan dasyatnya. Tok Ong, jangan. Aku ikut kau tak terduga Hans Winio memekik dan memeluk kaki Giyok bin Tok Ong raterat. Tangan yang sudah terayun itu mendadak berhenti. Dan desau angin yang bertiu pulenya pula dengan tiba-tiba. Ternyata pada kesempatan yang terakhir Iblis tua itu telah membatalkan pukulannya. Sebagai gantinya Iblis dari lembah tak berwarna itu lalu tertawa terkekeh-kekeh. Heheheheh ternyata kau masih dapat berpikir pula. Dengan baik. Bagus sekali, Suwinio. Keputusanmu itu telah menyelamatkan jiwa kekasihmu. Nah, kalau begitu mau tunggu apa lagi? Ayolah ajak kakek Iblis itu kemudian. Lalu dengan kasar kakek Iblis itu menarik lengan Hon Suwinio dan diseretnya ke pintu. Sumoy, kau jangan pergi. Kau akan sangat menderita nanti. Biarlah aku saja yang menjadi korban dari belakang Uibun Ting berteriak dan berusaha mengejar ke pintu. Tapi pintu itu dengan kasar telah ditutup pula oleh Giyok Bintok Ong dari luar. Dan selanjutnya Iblis tua itu telah lenyap membawahan Suwinio. Suwinio mau Uibun Ting menjerit lirih. Ketua T.I.M. Jong Pai itu lalu meratapi keadaannya. Hatinya benar-benar pedih. Pedih bercampur penasaran. Di depan Giyok Bintok Ong ternyata dirinya tak lebih dari seorang lemah yang tak mampu berbuat apa-apa. Sama sekali hilang kegarangannya sebagai seorang ketua partai persilatan terkemuka di dunia. Uibun Ting lalu membanting pandangannya ke tanah. Ia benar-benar merasa sedih dan malu. Malu kepada Han Suwinio, karena ia sama sekali tak mampu melindungi calon istrinya itu. Namun wajah itu tiba-tiba terangkat kembali. Di luar tembok halaman itu terdengar suara perkelahian. Bahkan, beberapa saat kemudian terdengar pula suara umpatan dan cacian. Suara Giyok Bintok Ong. Oh, dengan siapa Iblis itu berkelahi? Ah, jangan-jangan Iblis tua itu telah bertemu dengan tuwilan. Bergegas Uibun Ting turun ke halaman. Dia tak memikirkan lagi keadaan tubuhnya yang semakin lemah. Bahkan di dalam dadanya tumbuh kembali harapannya untuk bisa menyelamatkan Han Suwinio. Siapa tahu ada pertolongan yang tak terduga? Benar juga. Begitu ia membuka pintu halaman depan, matanya segera menyaksikan pemandangan yang benar-benar di luar dugaannya. Ia melihat Giyok Bintok Ong bertempur melawan Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Han Suwinio tidak berada di tempat itu. Calon istrinya itu berada di jalan raya. Wanita itu sedang memeluk tuwilan. Dan beberapa langkah di belakang Han Suwinio tampak pendekar besar Soe Tian Hai sedang berangkulan dengan seorang gadis berlengan satu. Pendekar itu kelihatan sangat terharu hatinya. Wajahnya tengadah memandang ke langit, sambil sesekali menghela nafas panjang. Sementara itu agak jauh di seberang jalan tampak pula wajah seorang pemuda yang tak mungkin dapat dilupakannya. Liu Yang Kun. Pemuda itu tampak berdiri termangu-mangu di dekat seorang kakek buta yang sedang sibuk merawat gadis muda. Oh oh, ada apa sebenarnya di tempat ini tadi? Aneh benar suasananya. Wu Ibu Nting berdasah bingung. Jalan itu tetap gelap dan sepi. Walaupun orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tersebut juga mendengar keributan itu, namun mereka tetap tidak berani keluar untuk melihatnya. Mereka justru menutup rapat-rapat pintu dan jendela mereka, kemudian bersembunyi bersama seluruh keluarga mereka di tempat yang aman. Lian Chu, anakku. Kemana sajakah selama ini? Hampir putus asa ayah mencarimu, Soe Tian Hai berbisik di pelingah putrinya. Keduanya masih berpelukan. Perlahan-lahan Soe Lian Chu melepaskan diri dari dekapan alihnya. Wajahnya yang basah dengan air matu itu mendengak ke atas terbata-bata. Ia menjawab, maafkanlah aku, ayah, aku memang anak yang tak berbakti. Aku selalu, selalu membuat ayah menderita. Tidak, nak, kau tidak bersalah. Ayahlah yang telah menyianyiakanmu. Ayah terlalu mementingkan dirinya sendiri, sehingga kau menjadi kecewa karenanya. Seharusnya ayah lebih memperhatikanmu, karena sejak kecil kau tak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ayah. Kedua ayah dan anak itu lalu berpelukan lagi. Pertemuan itu benar-benar sangat mengharukan, tapi juga sekaligus membahagiakan hati mereka. Sementara itu Hon Sui Niu yang sedang berpelukan dengan tuwilan tiba-tiba menjerit. Tuwilan yang ada di dalam pelukannya itu mendadak pingsan. Tuwilan. Jeritan Sui Niu mau itu tentu saja amat mengagetkan yang lain. Hong Gi Hiap, So Tian Hai dan So Lian Chu tersentak kaget dari keharuan mereka. Liu Yang Kun Yan sedang termangu-mangu bingung itu pun juga menoleh pula dengan cepat. Bahkan Giyok Bintok Ong yang sedang bertempur dengan Yap Kiong Li itu juga menjadi kaget sekali. Tanpa mempedulikan lawannya lagi iblis tua itu melesat menghampiri Hon Sui Niu. Sui Niu, ada apa tanyanya khawatir? Hon Sui Niu menoleh sekejap, kemudian mendekap tubuh Tuwilan kembali. Anakmu. Anakmu pingsan Sui Niu menjerit pula sekali lagi. Apa-a-a? Anakku tiba-tiba Giyok Bintok Ong memekik. Wajahnya menjadi tegang. Hal Sui Niu menoleh lagi dengan cepat. Tiba-tiba wajahnya menjadi garang ketika menatap Giyok Bintok Ong. Benar. Anak ini memang anakmu. Ayah bodoh. Cepat. Obati dia bentaknya kemudian dengan keras. Air muka kakek iblis itu berubah dengan hebat. Bibirnya menjadi pucat tak berdarah, sementara matanya yang biasa liar dan ganas itu tiba-tiba terpukau diam tak bergerak. Anakku desahnya seperti tak percaya. Lalu kakek itu tiba-tiba menyambar ke depan. Sekejap saja tubuh Tuwilan telah berpindah dalam pelukannya. Tuwila A.A. Anhan Sui Nimar memekik. Cici So Lian Chu menjerit pula, kemudian menghambur dari pelukan So Tian Hai untuk menolong Tuwilan. Namun dengan cepat Giyok Bintok Ong mengebutkan lengan bajunya yang lebar. Dan serangkum angin berbau amis pun segera menahan langkah So Lian Chu dengan kuatnya. Tanda seru So Lian Chu mengeluh pendek. Lian Chu hanggi hiap So Tian Hai berteriak. Kaget dan bergegas menyambar tubuh puterinya itu. Kemudian sambil membawa puterinya ke pinggir, So Tian Hai cepat-cepat mengurut dan menotok di beberapa bagian punggungnya. Semuanya itu dia lakukan dengan tangkas dan cekatan. Sehingga napas So Lian Chu yang sesak segera pulih kembali seperti semula. Sementara itu Uibun Ting masih tetap juga berdiri bingung di luar pintu halaman rumahnya Ketua Partai Tiam Jong Pai itu benar-benar tak bisa menerka Apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat itu sebelum dia keluar tadi? A-a-apa yang telah terjadi? Desahnya serak Benar Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa tiba? Tiba Giyok Bintok Ong berkelahi dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li Dan bagaimana pula tiba-tiba Tuwilan telah berpelukan dengan Hong Sui Nio Serta pingsan di dalam pelukannya tersebut? Seperti telah diceritakan di bagian depan Pertempuran antara Tuwilan melawan Tiawuli Ing telah berakhir dengan kemenangan Tuwilan Kipas yang dipegang gadis bajak laut itu telah pecah Dan pecahannya justru melukai pemiliknya sendiri Akibatnya Lo Sin Ong dan Liu Yang Kun terpaksa datang menolongnya Namun kemunculan Liu Yang Kun itu ternyata sangat mengejutkan hati Tuwilan Beberapa saat lamanya gadis itu mengejap-mengejapkan kelopak matanya Gadis itu seperti tak percaya pada penglihatannya Baru beberapa waktu kemudian gadis itu mengeluh pendek dan tubuhnya terhuyung ke depan Tubuh gadis itu tentu akan terbanting ke tanah kalau pada saat yang sama tidak datang Hong Sui Nio Yang dengan tangkas menyambar tubuhnya Ternyata kedatangan Hong Sui Nio bersama Giyok Bin Tok Ong dari dalam rumah Ui Bun Ting tadi benar-benar tepat pada waktunya Dan kedatangan mereka tersebut ternyata juga bersamaan pula dengan kedatangan Hang Lui Kun Yap Kiong Li Bahkan pendekar istana itu segera menyerang Giyok Bin Tok Ong begitu menyaksikan iblis tersebut keluar dari rumah Ui Bun Ting Dan pertempuran yang baru saja mulai itu segera bubar kembali ketika terdengar jeritan Hong Sui Nio Dan seperti yang telah diceritakan pula, tubuh tuwilan telah berpindah dengan cepat ke tangan Giyok Bin Tok Ong Bahkan Soe Lian Chu Yang Bermaksud menolong sahabatnya itu telah terluka dalam pula oleh pukulan iblis dari lembah tak berwarna tersebut Semuanya itu berlangsung dengan cepat sekali, sehingga Hang Gi Hiap Soe Tian Hai itu tak sempat pula menolong putrinya Untunglah luka yang diderita gadis hayu itu tidak begitu parah sehingga Soe Tian Hai segera dapat menolongnya pula Namun demikian semua itu telah membangkitkan amarah Soe Tian Hai Bangsat keji pendekar besar itu menggertakan Giginya Kau telah melukai puteriku HMM ku bunuh kau Tapi Giyok Bin Tok Ong sendiri ternyata tidak mengacuhkan ancaman tersebut Iblis tua itu sedang sibuk dengan urusannya sendiri Urusan tuilan yang tiba-tiba dikatakan sebagai anaknya oleh Hon Suinio Heh, apa katamu, Suinio? Dia, dia, anakku? Betulkah itu? Kau, kau bohong sanggah iblis tua itu hampir berteriak Matanya liar menunjukkan nafsu membunuh Tiba-tiba Hon Suinio tersadar bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang amat membahayakan nyawa anaknya Iblis itu telah bersumpah untuk membunuh semua keturunannya Tuilan tentu akan dihabisinya pula Oleh karena itu dengan sangat ketakutan Hon Suinio menjerit dan berusaha merampas tubuh tuilan dari tangan Giyok Bin Tok Ong Tidak, aku keliru Dia bukan anakmu Dia, dia, anak Ang Lengkok Jin Tapi perubahan sikap dan keadaan Hon Suinio itu justru menumbuhkan keyakinan di dalam hati Giyok Bin Tok Ong Bahwa tuilan memang anaknya Dengan menyeringai kejam iblis tua itu segera mengangkat tubuh tuilan yang tak berberdaya Namun pada saat itu pulalah Soe Tian Hai telah berada di depannya Dengan pengerahan tenaga sepenuhnya Pendekar besar itu menyerang Tangan kiri menyergap ke arah wajah Sedangkan tangan kanan berusaha menyambar tubuh tuilan Dan serangan itu memang sangat mengejutkan Giyok Bin Tok Ong Apalagi ketika terasa olehnya udara yang terpancar dari kedua tangan Soe Tian Hai itu mempunyai pengaruh yang berlawanan Panas dan dingin Yang tertuju ke arah wajahnya bagaikan jelatan api yang hendak membakar kepalanya Sementara yang terarah ke tubuh tuilan bagaikan siraman air es yang hendak membekukan tangannya Gila ketua lembah tak berwarna itu mengumpat kasar Dan kemarahannya menjadi semakin hebat pula begitu menyaksikan siapa yang telah menganggunya Meskipun gelap ternyata ia mampu mengenali wajah Soe Tian Hai Kau Huh lanjutnya kemudian seraya melompat ke belakang Otomatis maksudnya untuk mencekik atau membanting tubuh tuilan menjadi tertunda Tetapi Soe Tian Hai tak ingin memberi kesempatan lagi kepada lawannya untuk melaksanakan niatnya itu Menyadari seragapannya tak berhasil pendekar besar itu segera menyusulinya lagi dengan serangan berikutnya Kali ini dengan lompatan panjang ke arah pinggang lawan Tumit kanannya berputar dari kanan ke kiri dalam jurus menebas rumput meratakan tanah Salah sebuah jurus yang pernah mengangkat nama keluarganya di dunia persilatan Lagi-lagi Giyok Bin Tok Ong terperanjat Kali ini serangan kaki lawannya diikuti oleh hawa panas yang tak terhingga kuatnya Belum juga serangan itu menghantam pinggangnya Kilatan udara panas lebih dulu menerjang bagaikan petir yang hendak menghanguskan tubuhnya Dengan tergesa-gesa Giyok Bin Tok Ong meloncat lagi ke belakang Kali ini benar-benar dengan kemarahan yang telah memuncak sampai di ubun-ubunnya Sehingga ketika sekali lagi Soe Tian Hai memburunya Ia tak mau mengelak pula Dengan geram tangannya yang bebas menyongsong serangan lawannya Tapi ternyata Soe Tian Hai tak mau beradu tenaga dengannya Pendekar besar itu mengeliat ke samping dengan gesitnya Kemudian dari samping menyerang lagi dengan kedua jari tangannya Seleret sinar seperti kilatan petir melesat dari ujung jari-jari tersebut Menerjang ke arah lengan Giyok Bin Tok Ong Bagaikan kilatan anak panah yang terlepas dari busurnya Cuuus Kurang ajar iblis dari lembah tak berwarna itu mengumpat kasar Otomatis tangannya yang memegang tubuh Tuwilan menangkis kilatan sinar tersebut Sehingga tubuh gadis itu terlepas dari cengkeramannya Dan kesempatan itu benar-benar tak disiasiakan oleh Hang Gi Hiap Soe Tian Hai Dengan cepat tangannya yang lain segera mendorong tubuh Tuwilan ke pinggir Sementara itu Liu Yang Kun Yang sejak tadi hanya berdiri termangu-mangu di dekat Losinong dan Tiauli Ing Tiba-tiba seperti disentakan dari lamunannya Pemuda itu bergegas menangkap tubuh Tuwilan yang kebetulan melayang ke arah dirinya Sekejap ia menjadi bingung dan salah tingkah Tak tahu apa yang harus ia perbuat terhadap gadis itu Pangeran! Apa yang kau lakukan? Apa yang telah terjadi? Siapakah yang berkelahi itu Losinong yang sudah selesai mengobati Tiauli Ing itu Tiba-tiba bertanya dengan kaget dan waspada Anu, eh, anu, Giyok Bintok Ong berkelahi dengan seorang lelaki tinggi besar bermantel hitam Liu Yang Kun menjawab dengan gugup Ternyata ia tak ingat lagi kepada Hang Gi Hiap Soe Tian Hai Giyok Bintok Ong Losinong tersentak kaget Benar! Eh, mengapa iblis tua itu sampai bisa datang kemari? Oh, sungguh gawat sekali Kita tak boleh berlama-lama di sini Kita harus cepat-cepat pergi Kakek tua itu segera mengangkat tubuh muridnya Namun pada saat yang sama gadis itu juga membuka matanya Melihat Liu Yang Kun memeluk tubuh Tuwilan Gadis itu cepat melepaskan diri dari pegangan gurunya Dengan marah gadis itu berdiri menghadapi Liu Yang Kun Namun karena kesehatannya memang belum pulih kembali Maka tubuhnya segera terhuyung mau jatuh Bagaikan orang yang awas matanya Losinong menyambar tubuh Te Au Li Ing Kau kau uu gadis itu menjerit sambil menuding Suaminya, lalu pingsan di dalam gendongan suhunya Tentu saja Losinong yang buta itu menjadi bingung Dan tak tahu apa yang menyebabkan muridnya bertingkah demikian Oh, dia pingsan Apa, apa sebenarnya yang terjadi, pangeran? A-a-aku tak tahu Lo Chiam Pua, dia seperti Marah sekali, Liu Yang Kun tak berani berterus terang Aneh sekali Kalau begitu kita memang harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini Hemah, sungguh mengherankan Malam-malam begini, di tempat seperti ini pula Tiba-tiba muncul sedemikian banyak tokoh-tokoh persilatan yang saling berbenturan Tanda petik Kakek tua itu lalu mengangkat tubuh Te Au Li Ing dan melangkah pergi Namun langkahnya segera terhenti kembali ketika tak didengarnya langkah Liu Yang Kun di belakangnya Pangeran Kenapa kau masih tetap berdiri di situ? Ayolah ajaknya kemudian dengan suara agak keras Liu Yang Kun tersentak kaget, lalu menghela nafas panjang Kakinya terasa berat sekali untuk melangkah Apalagi ketika ia menyadari bahwa beberapa orang telah datang mendekatinya Bahkan mengepungnya seolah-olah orang-orang itu tidak memperbolahkan dia pergi dari tempat tersebut Yap tai yap Nonasou Ini bibir Liu Yang Kun bergetar hampir tak bersuara Matanya juga ikut bergetar pula ketika memandang ke arah kawan-kawannya itu Saudara Liu Letakkan wanita itu baik-baik Jangan ganggu dia Aku bersumpah untuk membalas dendam kepadamu apabila kau sampai berani mengusiknya Soh Lian Chu yang biasa bersikap tenang itu mengancam Pangeran, hendak kau apakan wanita itu? Berikan, berikan dia kepada Ui Chiang Bun Gadis itu adalah anak tiri Ui Chiang Bun Di dalam ketegangannya Yap Tiong Li lupa menyebut pangeran kepada Liu Yang Kun Untunglah semua orang yang datang mengetung Liu Yang Kun itu juga dalam keadaan tegang pula hatinya Sehingga mereka tidak begitu memikirkan keganjilan itu Betul, tai yap Dia anak tiriku Ampunilah dia Ui Bun Ting yang juga datang bersama Hans Winio ikut memohon kepada Liu Yang Kun Seketika Liu Yang Kun menjadi sadar bahwa teman-temannya itu mengkhawatirkan keselamatan wanita yang kini berada di dalam pelukannya Agaknya mereka menyangka bahwa dirinya hendak mencelakakan wanita itu Oh, maaf, maaf Inilah dia Silahkan kalian merawatnya Sama sekali aku tak berniat untuk mencelakakannya sungguh terbata-bata Liu Yang Kun Berkata sambil menyerahkan tubuh Tuwilan kepada Yap Kiong Li Di lain pihak keributan kecil itu tampaknya didengar pula oleh Lo Sin Ong Kakek tua yang belum jauh melangkah dari tempat itu tampak mengerutkan alisnya Pangeran Apakah kau mendapatkan kesulitan tanyanya dingin? Oh, tidak Tidak Lo Chiampu harap berjalan dahulu Mereka adalah teman-temanku Aku hendak berbicara dengan mereka sebentar Liu Yang Kun cepat menyaut Namun tentu saja kakek tua itu tak mau dibohongi oleh Liu Yang Kun Begitu sulitnya dia dan Tiaw Li Ing mencari Liu Yang Kun Kini setelah pemuda itu dapat mereka ketemukan Bagaimana mungkin kini ia lepaskan begitu saja? Bagaimana kalau pemuda itu nanti melarikan diri lagi? H.M.M.H. Ku kira masih banyak waktu untuk berbicara dengan mereka nanti Yang lebih penting bagi pangeran sekarang adalah merawat isterimu Marilah Tinggalkan saja dahulu kawan-kawanmu itu Tapi Liu Yang Kun berdesah bimbang Matanya mengawasi So Lian Chu Seolah-olah meminta pertimbangan Tapi So Lian Chu sendiri seperti tak mengacuhkan tatapan Matu itu Gadis Hayu itu bahkan menyibukkan diri di samping tuwilan yang telah dirawat oleh Mu Ibu Ting dan Hon Sui Niu Yap Kiong Li lah yang kemudian maju mendekati Liu Yang Kun Pangeran Jangan kau ikuti ajakan orang tua itu Bukankah pangeran hendak berobat kepada istri Hang Gi Hiap So Kian Hai? Nah, lihatlah Pendekar besar itu telah datang kemari Sebentar lagi istrinya tentu akan tiba pula Pendekar dari istana itu mencoba memujuk Liu Yang Kun Benar saja Pemuda itu kelihatan terkejut mendengar keterangan tersebut Hang Gi Hiap So Kian Hai? Betulkah orang yang bertempur dengan Giyok Bin Tok Ong itu ayah nona So Yusah Pemuda itu kaget Benar Tanyakan saja kepada nona So kalau pangeran tak percaya Liu Yang Kun mengerutkan dahinya Tapi sebeium dia menjawab Tiba-tiba lo sinong telah berkelebat di depannya Pangeran Dia berbohong Jangan hiraukan dia Mari kita segera pergi dari tempat ini Istrimu itu harus cepat-cepat mendapatkan perawatan Kakek itu memotong dengan perkataan keras Tapi Liu Yang Kun sudah tidak bisa dibujuk lagi Apalagi pemuda itu merasa bahwa luka-luka istrinya tidak begitu parah Lo Chiam Pua Jangan paksa aku lebih baik Lo Chiam Pua berjalan lebih dahulu Aku akan tetap berbicara dahulu dengan kawan-kawanku Tanda petik Pangeran Apakah kau le sinong menggeram? Tangan sudah terangkat Siap untuk menyerang Namun dengan tangka siap Kiong Li melompat di depannya Melihat orang tua di depannya itu sudah mengetahui siapa Liu Yang Kun Pendekar dari istana itu juga tidak mau main sembunyi lagi Lo Chiam Pua Saya benar-benar heran menyaksikan sepak terjang Lo Chiam Pua saat ini Rasanya menjadi hilang bayanganku selama ini Bayangan tentang seorang bekas ketua aliran kepercayaan terkemuka Yang selama hidupnya terkenal sebagai tokoh persilatan yang berbudiluhur dan menjunjung tinggi kebajikan serta keadilan Yang kulihat sekarang justru kebalikannya Tokoh itu kini ternyata telah bergaul dengan penjahat Bahkan menjadi guru dari Putri Bajak Lautung Hai Tiaw yang terkenal itu Malahan demi muridnya yang jahat itu tokoh tersebut hendak membinasakan Putra Kaisar yang tidak bersalah Wajah Lo Sin Ong yang buta itu menjadi pucat Matanya yang kosong itu terbuka mengerikan Seolah-olah ingin melihat orang yang berani berkata kasar kepadanya Cukup Siapakah kau bibir yang pucat gemetaran itu Akhirnya menjerit Maaf, Lo Chiam Pua Aku yang rendah ini adalah Yap Tiong Li Seorang hamba kerajaan yang khusus diutus oleh Hang Sieng untuk menjemput pangeran Yang Kun Yap Tiong Li Ahad tiba-tiba suara Lo Sin Ong merendah Koma jadi saudara ini salah seorang dari dua bersaudara Yap yang mengabdi kepada kerajaan itu Benar Oleh karena itu kami minta Lo Chiam Pua jangan mengganggu pangeran Li Uyang Kun Mengganggu dia sama saja berarti melawan kekuasaan Hang Sieng Lo Sin Ong tertegur dengan wajah merah padam Ia menjadi serba salah memikirkan nasib Tiong Li Ing membantu salah, tidak membantu juga salah Seperti telah dikatakan oleh Yap Tiong Li tadi, namanya akan jatuh bila ia tetap membantu Tiong Li Ing tapi bagaimana ia harus berdiam diri melihat nasib muridnya itu? Tiba-tiba kakek tua itu menghela nafas sedih Hatinya merasa menyesal sekali Ia terlalu memanjakan Tiong Li Ing, sehingga selama ini ia cenderung untuk selalu menuruti keinginan muridnya tersebut Sampai-sampai ia mencari keranjalan yang kurang terpuji untuk menuruti keinginannya Baiklah Ciyang Kun Melihat ayahmu, Yap Cukiat, yang telah ku kenal dengan baik, aku tidak akan mengganggu lagi Kepada pangeran Li Uyang Kun Nah, aku memohon diri Akhirnya kakek itu berkata dengan suara rendah Selesai berkata kakek sakti itu lalu berkelebat pergi Dari jauh masih terdengar suara tarikan napasnya yang berat Yap teh yap Betulkah pemuda sakti ini pangeran Li Uyang Kun yang terkenal itu tiba-tiba Ui Bun Ting berseru seakan-akan tak percaya Benar, Ui Chiang Bun Tapi kemohon kau jangan membocorkannya dahulu kepada orang lain Aku dan pangeran Li Uyang Kun sedang mengemban sebuah tugas rahasia dari Hang Siang Yap Kiong Li cepat-cepat menukas dengan sedikit berbohong Di lain pihak Li Uyang Kun hanya menjeleng-gelengkan kepalanya saja Pemuda yang selama ini tidak pernah merasa sebagai putra kaisar Hang itu beberapa kali tersenyum kecut ketika memandang kepada Yap Kiong Li Bun Ting Tuwilan belum juga siuman dari pingsannya Bagaimana ini tiba-tiba Sui Nimar menyela pembicaraan mereka Oh, kalau begitu kita bawa saja dia ke dalam rumah Marilah Benar, Li Hiap Bawalah puterimu ke dalam bersama Ui Chiang Bun Biarlah aku di sini bersama pangeran Li Uyang Kun mengawasi pertempuran Soi Tai Hiap Yap Kiong Li memberi saran pula Aku juga di sini untuk melihat pertempuran ayah Soi Lian Chu yang masih belum pulih kembali kesehatannya itu menyela juga Tapi Nona baru saja keracunan Yap Kiong Li memperingatkan Tidak apa-apa Keadaanku sudah lebih baik Ayah telah mengobati aku Karena Soi Lian Chu berkeras untuk tinggal maka Ui Bun Ting lalu mengajak Sui Nio saja untuk membawa Tuwilan ke dalam rumahnya Ketua Tiam Jong Pai itu berjalan melingkari arna pertempuran yang semakin dasyat tersebut Demikian asiknya dia mengawasi jalannya pertempuran sehingga ia menjadi kaget ketika tiba-tiba ada dua orang lelaki yang datang menyongsongnya Chiang Bun Jin, apakah yang telah terjadi di sini kedua orang yang baru datang itu menyapa dengan suara khawatir Oh Ui Bun Ting berdesah lega begitu melihat siapa yang datang Mereka adalah orang-orang Tiam Jong Pai yang tadi dijumpai Yap Kiong Li di jalan HMM syukurlah Kalian datang Mari, tolonglah aku membawa gadis ini ke rumah Nanti akan ku ceritakan semuanya Baik, Chiang Bun Sepeninggal mereka tinggallah Kini Yap Kiong Li dan Liu Yang Kun bersama Soe Lian Chu di pinggir arna itu Mereka bertiga menonton pertempuran antara Hong Gi Hiap Soe Tian Hai melawan Giok Bin Tok Ong yang semakin seru dan menegangkan itu Tampaknya kedua-duanya sudah mulai mengeluarkan ilmu-ilmu andalan mereka Terbukti sambaran angin pukulan mereka telah mulai merusakkan benda-benda di sekeliling arna pertempuran itu Asap maupun cairan-cairan beracun mulai tersebar memenuhi arna sehingga bermacam-macam bau yang menyengat hidung pun mulai mengganggu tempat itu pula Bahkan pengaruh dari berbagai macam racun yang tersebar dari tangan Giok Bin Tok Ong itu mulai menyentuh para penonton juga Meskipun demikian pengaruh racun itu tampaknya tidak terlalu menyulitkan Hong Gi Hiap Soe Tian Hai Pendekar itu Masih tampak lincah menyerang lawannya Bahkan dengan daya perlindungan mantel pusaka warisan Bit Bo Ong itu ia mampu mendesak dan mematahkan serangan Giok Bin Tok Ong Malahan sedikit demi sedikit ia mulai kelihatan mengungguli lawannya Bangsat keparat Setan Iblis Kau hanya mengandalkan mantel pusakamu Kau tidak berani menyongsong serangan dengan dadamu Kau hanya mampu berlindung dibalik keampuhan mantemu Kurang ajar Giok Bin Tok Ong mengumpat berkali-kali Karena setiap serangannya selalu tertahan oleh mantel pusaka yang dikenakan oleh Soe Tian Hai Hahaha Kau tak perlu gusar, Tok Ong Mantel ini memang merupakan senjataku, seperti halnya racun-racun yang kasebar itu Mengapa kau mesti marah terhadapku? Marilah kita tentukan di sini, siapakah sebenarnya yang berhak menyandang sebutan jago silat nomor empat atau nomor lima itu? Setan busuk, lihat serangan Ku Giok Bin Tok Ong menjerit marah Ketua lembah tak berwarna itu semakin menggila dengan racun-racunnya, sehingga pertempuran di pinggir jalan itu pun semakin menjadi berbahaya dan mengerikan Yap Kiong Li bergegas menarik lengan Li Uyang Kun dan Soe Lian Chu untuk menjauhi Arna Apalagi ketika untuk mengimbangi serangan-serangan racun kakek iblis tersebut Soe Tian Hai juga semakin meningkatkan pula Tai Lek Pek Kong Chiangnya Kilatan-kilatan sinar tajam berwarna merah dan putih, yang melesat keluar dari ujung jari-jari pendekar itu, juga tampak menggapai semakin jauh keluar Arna Dan ujung sinar-sinar itu segera menghancurkan pula semua benda-benda yang dilewatinya Dan sebentar kemudian Giok Bin Tok Ong pun semakin kelihatan kewalahan menghadapi kilatan-kilatan sinar yang mematikan itu Semua gerakannya seolah-olah selalu dicegat dan dipotong oleh sinar yang keluar dari ujung jari lawannya sehingga beberapa kali pula ia terpaksa harus mengerahkan tenaga untuk menangkisnya Kelatan-kilatan sinar yang sangat tajam itu memang tidak dapat melukai lengan Giok Bin Tok Ong yang penuh terisi tenaga Tapi goresan-goresannya ternyata mampu mencabik-cabik lengan baju yang dikenakan oleh kakek iblis tersebut Namun lambat laun iblis tua itu tak sepenuhnya bisa menghindar atau menangkis semua serangan Sotian Hai Ada satu dua yang terlepas dari pengamatan iblis itu dan menerobos pertahanannya sehingga melukai kulit dagingnya Setan keparat Ku benuh kau Ku cerai beraikan tubuhmu Giok Bin Tok Ong sudah tidak bisa mengekang kemarahannya lagi Tiba-tiba dikeluarkannya dua buah senjata peklektannya Tapi hal itu tampaknya sudah diduga pula oleh Sotian Hai Dengan gesit pendekar itu justru melompat mendekati Giok Bin Tok Ong Sambil meloncat pendekar itu berteriak keluar Arna Lian Chu Jauh i Arna ini Cepa aat Hehehe Tampaknya kau sudah ketakutan melihat peluru mautku ini Giok Bin Tok Ong tertawa terkekeh-kekeh Yap Tiong Li terkejut Bergegas tangannya menarik Liu Yang Kun dan Sotian Chu ke belakang Mereka bertiga segera berloncatan menjauhi tempat berbahaya itu Wajah Liu Yang Kun juga menampilkan perasaan ngerinya Sama sekali pemuda itu sudah melupakan bahwa dirinya pernah beberapa kali menghadapi peluru maut tersebut Melihat kawan-kawannya sudah menjauhkan diri Sotian Hai merasa lega Dengan sikap yang masih tetap tenang pendekar itu menertawakan ancaman lawannya Kau jangan salah terka, Tok Ong Aku sama sekali tidak takut menghadapi pelurumu itu Aku tahu Kero menjinakannya Hahaha Sotian Hai berdiri bertolak pinggang di depan Giok Bin Tok Ong Otomatis pertempuran mereka berhenti Giok Bin Tok Ong melangkah mundur Tapi dengan cepat Sotian Hai mendesak maju pula Seakan-akan pendekar itu memang tidak takut kepada peluru maut itu Kau bisa menjinakkan peluru ini Bagaimana caranya Giok Bin Tok Ong menjadi heran malah Sekali lagi Sotian Hai tertawa Mudah saja Asalkan aku selalu berusaha di dekatmu Kau tentu takkan berani meledakannya Haha Betul tidak? Giok Bin Tok Ong tertegun Namun sesaat kemudian wajahnya kembali cerah Kau memang cerdik Tapi kau pun tak selamanya bisa mengejar aku Selain ginkangmu tidak lebih hunggul daripada aku Aku pun juga mampu mencegah kau mendekati aku Asalkanku banjiri kau dengan racun-racunku Gerakanmu tentu terhalang Dan dengan demikian kau akan bisa menjauhi aku Begitukah Sotian Hai meneruskan perkataan lawannya Pendekar besar itu masih tetap bersikap tenang Tentu saja setan busuk Dan itu berarti aku dapat dengan leluasa Memergunakan palektan kembali Henhehah Giok Bin Tok Ong tertawa mengejek Tak terduga Sotian Hai pun ikut tertawa pula Ah, jangan buru-buru bergembira dulu Kalau memang demikian halnya nanti Aku pun takkan membiarkan peluru itu meledak di dekatku Akanku ledakan peluru itu begitu terlepas dari tanganmu Apakah kau lupa pada Tai Lek Pek Kong Chiangku tadi? Nah dengan demikian kau pun takkan Bisa terlepas dari pengaruh ledakan itu Paling tidak kita akan sama-sama terluka Tanda petik Wajah Giok Bin Tok Ong menjadi keruh dengan tiba-tiba Matanya bergetar menunjukkan nafsu membunuh Tidak bisa teriaknya Kesempatan itu cuma sekilas saja Dan bidikanmu belum tentu mengenainya Sotian Hai masih tetap tertawa juga Terserah kalau pendapatmu begitu Kita dapat Membuktikannya sekarang Semuanya memang dapat terjadi Betul Marilah kita buktikan Giok Bin Tok Ong Yang sudah menjadi marah itu memekik Kemudian menyerang dengan tangan kirinya Tiba-tiba dari telapak tangan iblis tua itu Meniup angin berputar yang berbau wangi Demikian wanginya sehingga kepala Sotian Hai Terasa pening dengan tiba-tiba Bahkan sekejap kemudian pandangan Sotian Hai Terasa berputar pula Gila pendekar itu berdesah seraya melompat mundur Kemudian tiba-tiba kakinya ikut bergetar Seakan tidak kuat untuk menopang tubuhnya Seketika Sotian Hai menjadi sadar Bahwa ia telah terkena racun berbahaya Kurang ajar Kapan iblis tua itu menebarkan racunnya? Rasanya bukan racun berbau wangi ini Yang membuatku lemas Aku baru menghirupnya sedikit saja Itu pun segera ku hembuskan keluar kembali Sambil bertahan Sotian Hai berpikir keras Heheheheh Sekarang tahu rasa kau Tanpa peklektan pun aku sekarang dapat membunuhmu Kau telah terjebak oleh tipu muslihatku Karena pikiranmu terlalu terpaku pada peklektan ini Kau lalu menjadi lengah Kau tidak menyadari kalau aku tadi meniupkan Sian Hwe Atok Racun bunga dewa kepadamu Heheheh Racun Sian Hwe Atok memang tidak berwarna dan berbau Racun itu mengalir seperti hembusan angin ke hidungmu Kalau kemudian aku tadi menyerangmu dengan angin pukulan berbau wangi Aku hanya ingin menguji apakan racun Sian Hwe Atok itu telah merasuk ke dalam paru-parumu Heheheh Kini aku sudah yakin bahwakah sudah dalam cengkeraman racun Sian Hwe Atok Tanpa kubunuh pun sebentar lagi kau akan mati dengan sendirinya Paling-paling kau hanya bisa bertahan sampai matahari terbit nanti Heheheh Giyok Bintok Ong mengakhiri ejekannya dengan tertawa menyakitkan Ayah So Lian Chu menjerit dengan suara parau Kemudian berlari ke dalam arna dan menubruk kaki ayahnya Yap Kiong Li dan Liu Yangkun pun ikut melesat ke dalam arna pula Yap Kiong Li segera memegang lengan sahabatnya Sementara Liu Yangkun segera menghadapi Giyok Bintok Ong Kau Kenapa kau berada di sini Giyok Bintok Ong berseru kaget begitu melihat Liu Yangkun Otomatis kakinya melangkah mundur Kegarangannya seketika lenyap Selamat bertemu lagi, orang tua Tampaknya pertempuran kita di dalam jurang tadi memang belum selesai Sekarang kau datang ke sini untuk menyelesaikannya Begitukah dengan tenang Liu Yangkun menantang Sudah beberapa kali Giyok Bintok Ong terlibat perkelahian melawan Liu Yangkun Namun selama itu pula ia tak pernah dapat memenangkannya Pemuda itu seperti kebal terhadap racun-racunnya Bahkan ledakan palektannya juga tak bisa Membunuh pemuda itu Rasa-rasanya pemuda itu seperti iblis saja kepandainya Namun demikian rasanya malu bagi Giyok Bintok Ong untuk mengaku kalah begitu saja Ia sudah terbiasa menjadi pemenang dan ditakuti oleh setiap orang Dimanapun dia berada Apalagi kini lawannya sudah menantangnya HMM kau jangan buru-buru berbesar hati dulu dengan kemenanganmu di dalam jurang tadi Waktu itu aku belum benar-benar mengeluarkan kemampuanku Giyok Bintok Ong menjawab tantangan Liu Yangkun Kalau begitu mau tunggu apa lagi? Apakah kau ingin memberikan dulu obat pemunah racun kepada Hanggi Hiap So Tianhai? Silahkan Aku justru akan mengampuni jiwamu kalau kau memang benar-benar memberikan obat pemunah itu Bangsat! Kau kira aku memiliki obat pemunahnya? Huh! Racun itu tidak ada obat pemunahnya Sekali telah terkena, orang itu akan mati Habis perkara Kurang ajar Kalau begitu kau akan mati lebih Daul Liu Yangkun mengeram Kemudian menerjang Giyok Bintok Ong dengan kedua buah kepalanya Iblis tua dari lembah tak berwarna itu cepat menghindar Lalu balas menyerang pula dengan tidak kalah dasyatnya Mereka lalu bertempur dengan sengit Karena masing-masing telah saling mengenal tingkat kepandaian lawannya Maka mereka tidak menjadi sungkan lagi Masing-masing segera mengeluarkan ilmu andalannya Dan sekali lagi tempat itu menjadi ajang pertempuran yang hebat dan mengerikan Sementara itu Soe Tian Hai telah dibawa Yap Kiong Li dan Soe Lian Chu Kedepan pintu halaman rumah Ui Bun Ting Di tempat itu Soe Tian Hai dengan dibantu Yap Kiong Li Berusaha menahan pengaruh racun Sian Hwe atau Rasa pening Di kepala pendekar itu memang telah susut Namun hal itu bukan berarti bahwa pengaruh racun tersebut telah hilang Soe Lian Chu tidak bisa berbuat apa-apa Gadis itu hanya berdiri sedih di belakang ayahnya Ia tahu bahwa racun yang menyerang ayahnya sangat keci dan ganas Lebih ganas daripada racun yang hampir merenggut nyawanya di dalam jurang itu Soe Lian Chu mengusap air matu yang tiba-tiba meleleh di pipinya Kemudian matanya memandang Li Uyang Kun yang sedang bertempur melawan Giyok Bin Tok Ong Tanpa pertolongan pemuda itu nyawanya juga tidak mungkin tertolong lagi Ak-a-a tiba-tiba gadis itu berdesah Timbul kembali harapannya Siapa tahu Li Uyang Kun juga mampu mengobati ayahnya? Bergegas Soe Lian Chu menggamit lengan Yap Kiong Li Yap Chi Yang Kun Mengapa kita tidak meminta? Pertolongan Pangeran Li Uyang Kun Bukankah tadi Pangeran Li Uyang Kun juga mampu mengobati aku? Siapa tahu Pangeran Li Uyang Kun juga bisa mengobati ayah bisik gadis itu? Hah? Betul Nona, betul Mengapa aku sampai melupakannya? Tapi, dia sekarang baru bertempur dengan Giyok Bin Tok Ong Yap Kiong Li bersorak gembira Yah, kalau begitu mari kita bantu dia agar dia dapat lekas-lekas mengalahkan Giyok Bin Tok Ong Soe Lian Chu berkata penuh semangat Jangan tiba-tiba Soe Kiong Hai berdesah, pemuda itu takkan kalah Lihat Sungguh mengherankan sekali Dia seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali oleh racun yang disebar Giyok Bin Tok Ong HMM benar-benar Yang hebat Rasanya aku pun takkan menang melawannya Bok Siang Ki pun telah dikalahkannya pula Ayah Soe Lian Chu melapor dengan suara bangga pula Bok Siang Ki Tokoh dari Gurun Gobi itu juga dikalahkannya Soe Tian Hai berseru heran Benar, Saudara Soe Aku juga melihatnya pula Pangeran Li Uyang Kun memang telah mengalahkan tokoh dari Gurun Gobi itu Bahkan bukan cuma dia Butek Sintong dan Giyok Bin Tok Ong itu pun juga pernah dikalahkannya pula Yap Ki Ong Li ikut mengiakan Oh, bukan main Soe Tian Hai berdasah kagum Tiba-tiba terdengar suara berdebuk yang sangat keras dari arna pertempuran Ternyata Giyok Bin Tok Ong yang telah berada di bawah angin itu jatuh berdebam di atas tanah terkena pukulan Li Uyang Kun Darah segar tampak menetes dari sudut bibir Giyok Bin Tok Ong Iblis tua itu telah mendapat luka dalam yang cukup parah Bangsat busuk Kau mempergunakan ilmu sihir untuk mengalahkan aku Iblis tua itu menggeram penuh dendam Li Uyang Kun menarik napas panjang seraya menyeka keringat yang mengalir di leharnya Terserah apa yang kau katakan Tapi yang terang ilmu silat yang ku pergunakan tadi bukanlah ilmu sihir Nah, bagaimana maumu sekarang? Kita selesaikan terus pertempuran kita ini hingga salah seorang di antara kita mengaku kalah? Tentu saja Aku masih memiliki senjata pamungkas yang belum ku pergunakan Aku akan menyerah dan bertekuk lutut kepadamu apabila kau mampu menahan pelektanku tantang Giyok Bin Tok Ong sengit Baik Marilah Tanda petik Pangeran tiba-tiba So Lian Chu dan Yap Kiong Li berseru khawatir Khawatir terhadap keselamatan Li Uyang Kun Li Uyang Kun menoleh Bibirnya tersenyum kepada So Lian Chu dan Yap Kiong Li Seolah-olah pemuda itu ingin mengatakan bahwa mereka tak perlu cemas terhadap keselamatannya Pada saat Li Uyang Kun lengah itulah Giyok Bin Tok Ong mengulangi tipu muslihatnya lagi Tipu muslihat yang tadi ia pergunakan untuk membokong So Tian Hai Tangan kirinya bergerak ke depan, seolah-olah sedang mengusap lengan kanannya Padahal tangan itu sebenarnya melepaskan racun Sian Hwe atau Bubuk beracun itu tertiup ke wajah Li Uyang Kun Tapi karena racun tersebut tidak berwarna maupun berbau Maka Li Uyang Kun sama sekali tak merasakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!